Halo, selamat datang di channel Pola Hidup Sehat. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat tanaman herbal kunyit. Oke namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Kunyit mengandung kurkumin dan nutrisi lainnya. Kondisi tersebut membuat kunyit bermanfaat untuk kesehatan. Mulai dari meningkatkan imun tubuh hingga kesehatan kulit. Kunyit selama ini terkenal sebagai bumbu masak yang dapat menguatkan rasa dan memberikan tampilan menarik pada masakan. Nah, selain itu, kunyit juga memiliki manfaat yang lain terlebih untuk kesehatan. Mengonsumsi air rebusan kunyit atau menjadikan kunyit sebagai campuran teh juga menjadi cara terbaik untuk mendapatkan banyak manfaatnya. Lantas, apa saja sih manfaat rutin mengonsumsi air rebusan kunyit mengenal manfaat kunyit untuk kesehatan? Tanaman herbal yang satu ini menyimpan berbagai keistimewaan bagi tubuh. Nah, berikut beberapa manfaat kunyit yang menarik untuk diketahui. Satu, membantu mengurangi gejala artritis. Sebagai rempah dengan kandungan anti-inflamasi, rempah ini bisa membantu meredakan gejala artritis. Itulah sebabnya, para lansia bisa mengonsumsi air kunyit untuk meredakan gejala radang sendi. Melansir dari jurnal Nutrition Today, terdapat sebuah penelitian bahwa kandungan kurkumin dalam kunyit juga bisa membantu mengatasi penyakit ini. Namun, pengobatan herbal ini tidak dapat digunakan sebagai pengobatan utama. Dua, membantu meningkatkan sistem imun. Selain itu, kunyit juga menjadi salah satu bahan alami yang efektif untuk membantu meningkatkan fungsi imunitas tubuh. Hal ini berkat kandungan antioksidan, antivirus, anti-inflamasi, dan antibakteri yang dimilikinya. Tiga, mengurangi risiko komplikasi akibat masalah kardiovaskular. Rempah ini memiliki hasiat untuk menunjang kesehatan organ jantung karena sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang terkandung. Mengonsumsi sebanyak 4 gram kunyit setiap hari selama sekitar 3 hari sebelum, dan 5 hari sesudah menjalani operasi bypass arteri koroner, bisa mengurangi risiko serangan jantung atau infark myokard akut hingga sebesar 17%. Empat, bersifat anti-kanker. Salah satu sifat terapotik dari rempah ini adalah manfaatnya sebagai zat anti-kanker. Kandungan anti-radang dan antioksidan membuat kunyit memiliki manfaat untuk menurunkan risiko terjadinya kerusakan sel di dalam tubuh sekaligus mencegah terjadinya mutasi sel menjadi kanker. Tak hanya itu, rempah ini juga punya manfaat anti-tumor dengan cara membatasi pertumbuhan tumor dan penyebaran dari sel kanker. Meski begitu, masih membutuhkan penelitian lebih lanjut terkait khasiat kunyit dan penyakit kanker. Lima, membantu mengendalikan sindrom iritasi pada usus besar. Tanaman herbal ini sudah lama dipakai sebagai salah satu obat herbal dan tradisional. Salah satunya untuk berbagai masalah kesehatan yang terjadi pada sistem dan saluran pencernaan. Nah, contohnya rempah ini dapat membantu mengelola rasa nyeri yang muncul saat mengalami sindrom iritasi usus besar atau IBS. Enam, baik untuk pengidap Alzheimer. Manfaat lainnya yaitu mengurangi kemungkinan munculnya masalah neurodegeneratif. Manfaat anti-radang dan antioksidannya dianggap mampu mengurangi terjadinya peradangan, kerusakan sel, dan endapan atau pelak amiloid yang umum terjadi pada pengidap Alzheimer. Selain itu, mengonsumsi kunyit juga membantu memperlambat bahkan mencegah terjadinya perubahan protein yang berhubungan dengan masalah neurodegeneratif. 7. Melindungi organ hati Kunyit juga membantu melindungi dan menjaga kesehatan organ hati. Potensi hasiat dari tanaman herbal ini pada organ hati dan empedu termasuk membantu meningkatkan produksi cairan empedu pada pencernaan. Kunyit juga mampu membantu melindungi sel pada organ hati dari risiko kerusakan akibat paparan senyawa kimia yang berkaitan dengan empedu. 8. Mengelola dan mencegah diabetes Tanaman herbal ini salah satu bahan alami untuk membantu mengelola dan mencegah terjadinya penyakit gula darah. Suplementasi yang mengandung kunyit diakini memiliki kandungan anti-diabetes. 9. Merawat dan menjaga kesehatan paru Sifat antioksidan dan anti-inflamasi pada kunyit membantu mengurangi gejala yang berkaitan dengan masalah kesehatan paru kronis atau jangka panjang. Meski masih terbatas, bukti klinis telah menunjukkan bahwa kunyit efektif sebagai obat penyakit asma, cedera pada paru, penyakit paru obstruksi kronik, dan fibrosis paru. 10. Menjaga keseimbangan hormon pada wanita Air rebusan kunyit juga memiliki manfaat dalam hal menjaga keseimbangan hormon wanita. Gejala pramenstruasi dapat memicu ketidakseimbangan siklus menstruasi. Penumpukan hormon estrogen dapat menyebabkan wanita mengalami siklus yang tidak teratur, siklus panjang, menstruasi yang berat, penambahan berat badan atau jerawat. Kunyit dapat digunakan untuk menyeimbangkan kerja hormon, meningkatkan sirkulasi darah yang sehat, serta manfaat lain untuk kesehatan sistem reproduksi wanita. 11. Meningkatkan kesehatan kulit Berkat sifat anti-inflamasi, anti-mikroba, dan antioksidannya, kunyit juga telah terbukti menjadi pengobatan topikal yang efektif untuk berbagai kondisi kulit. Contohnya mengatasi jerawat, eksim, foto aging, penuaan dini akibat paparan sinar matahari, dan psoriasis. 12. Menurunkan risiko depresi Kunyit juga bisa memperbaiki mood dan menurunkan risiko depresi. Ini dikarenakan sifat anti-inflamasi pada kunyit yang mampu memberikan efek anti-depresan. Bahan aktif dalam kunyit yang disebut kurkumin dapat mengurangi peradangan. Biasanya peradangan juga bisa berakibat pada kesehatan mental. 13. Meningkatkan kemampuan mengingat Kandungan antioksidan dalam tanaman herbal ini mampu menjaga kesehatan otak. Mengonsumsi kunyit secara rutin bisa menurunkan peradangan pada otak. Dengan begitu, kesehatan otak menjadi lebih optimal yang membuat kemampuan mengingat dan fokus lebih baik. 14. Mencegah paparan radikal bebas Radikal bebas bisa memicu kerusakan pada sel dan jaringan tubuh. Jika terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin tubuh akan mengalami peradangan. Kondisi ini dapat memicu munculnya berbagai penyakit kronis pada kesehatan. Jadi, tidak ada salahnya mencoba untuk menambahkan kunyit pada makanan maupun minumanmu. 15. Menjaga kesehatan rambut Kamu juga bisa menggunakan tanaman herbal ini untuk mengoptimalkan kesehatan rambut. Caranya, kamu bisa campurkan bubuk kunyit dengan minyak zaitun sebagai masker rambut. Hasilnya, kamu bisa mendapatkan rambut yang lebih halus dan mencegah kerontokan. Cara membuat air rebusan kunyit Kamu disarankan untuk mengonsumsi setidaknya 400-600 mg bubuk kunyit murni sebanyak 3 kali dalam sehari, atau 1-3 gram akar kunyit kering atau parut. Namun, kamu juga bisa membuat air rebusan kunyit untuk merasakan manfaatnya dengan baik. Membuat air rebusan kunyit atau teh kunyit sebenarnya tidak sulit kok. Berikut langkah-langkahnya. Rebus air matang sebanyak 4 gelas. Tambahkan 1 atau 2 sendok teh kunyit yang sudah berbentuk bubuk atau parut. Biarkan campuran mendidih selama sekitar 10 menit. Saring teh dalam gelas dan biarkan hangat sebelum kamu konsumsi. Kamu juga bisa menambah beberapa bahan untuk membantu meningkatkan rasa, atau membantu agar manfaat kunyit terserap secara efektif sehingga mengoptimalkan kesehatan tubuh. Bahan yang direkomendasikan antara lain Madu Bahan ini bisa membantu membuat rasa teh kunyit menjadi sedikit manis dan memberi tambahan sifat antibakteri dan antimikroba. Susu, santan, dan minyak kelapa Kamu bisa menambahkan susu almon, susu murni, susu krim, dan 1 sendok makan minyak kelapa untuk membantu menyempurnakan penyerapan ke dalam tubuh. Sebab, kunyit membutuhkan lemak sehat supaya bisa larut dengan baik. Lada hitam Pilih yang memiliki kandungan piperin, bahan kimia yang dikenal mampu membantu meningkatkan penyerapan kunyit sekaligus menguatkan rasa pada campuran rebusan kunyit. Lemon, jeruk nipis, atau jahe Membantu menambah sifat antimikroba dan antioksidan sekaligus meningkatkan cita rasa teh kunyit. Namun, jika gejala masalah kesehatan yang kamu alami tidak kunjung membaik, saatnya kamu memeriksakan kondisi tubuhmu ke dokter. Efek samping mengonsumsi kunyit Meskipun tanaman herbal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Namun, pastikan kamu tidak mengonsumsinya berlebihan. Melansir dari Jurnal Foods, beberapa orang yang mengonsumsi kunyit sebanyak 512 ribu miligram mengalami diare, sakit kepala, ruam, hingga perubahan warna pada fesis. Dalam penelitian lain, mengonsumsi kunyit berlebihan juga bisa memicu rasa mual. Kunyit masih dalam batasan aman jika kamu mengonsumsinya sebanyak 4-8 gram dalam satu hari. Jika berlebihan, ada berbagai efek samping yang berisiko kamu alami, seperti mual diare, sakit kepala perubahan warna pada fesis alergi, waspada jika kamu memiliki riwayat alergi terhadap rempah-rempah. Selain itu, jika kamu sedang dalam pengobatan medis, sebaiknya tanyakan langsung pada dokter mengenai interaksi kandungan rempah ini dengan obat yang kamu konsumsi. Ibu hamil dan menyusui juga sebaiknya perhatikan jumlah asupan kunyit agar tidak mengganggu perkembangan janin maupun bayi. Itulah beberapa manfaat kunyit untuk kesehatan tubuh Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, share, and subscribe.